Intro Jegah penyebaran nyambuk demam berdarah, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru akan optimalkan pembentukan kader jubatik di setiap kelurahan. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terus berupaya mengoptimalkan berbagai program untuk mencegah penyebaran nyambuk demam berdarah di Kota Pekanbaru. Salah satu program yang dioptimalkan tersebut adalah dengan membentuk kader-kader jubatik di setiap kelurahan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Zaini Rizaldi menyebut, kader jubatik sendiri sudah tersebar di 15 kecamatan, dan Dinas Kesehatan juga sudah mulai memberikan pelatihan terhadap kader jubatik di kelurahan dan sekolah. Kita lebih mengutamakan pemberantasan sarang nyambuk, karena di tahun 2012 sebenarnya kita sudah melaksanakan uji coba pemberantasan sarang nyambuk dengan membentuk kader-kader jubatik yang ada di beberapa kelurahan. Pembentukan kader jubatik dinilai lebih efektif dan aman daripada penggunaan fogging yang cenderung berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Priska dan Hendra Putra melaporkan.